Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video ini akan dilanjutkan materi kelas 7 bab 2 mengenai norma dan keadilan Ini adalah video ketiga membahas sub materi ketiga Perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari Sebelumnya sudah kita bahas mengenai macam-macam norma dalam masyarakat Dan juga sudah kita bahas mengenai arti penting norma dalam mewujudkan keadilan Ini adalah sub materi ketiga dari bab 2 mengenai norma dan keadilan Sebelum kita ke materi mari kita lihat dulu kompetensi dasar Ada 4 KD silahkan bisa dibaca sendiri Setelah mengikuti pembelajaran kali ini Diharapkan kalian bisa menunjukkan perilaku sesuai norma Kemudian kalian juga bisa menganalisis pentingnya norma hukum Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Itulah tadi indikator pencapaian kompetensi Dan ini adalah kompetensi dasar dari materi kita kali ini Baik kita langsung ke materi Manusia sebagai makhluk sosial Hidup dan berada di tengah-tengah masyarakat Sekaligus menjadi warga dan anggota masyarakat yang bersangkutan Sudah merupakan kelaziman Bahwa dalam suatu masyarakat ada norma dan aturan yang berlaku Norma dan aturan tersebut wajib ditaati oleh semua anggota masyarakat Ketaatan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku Kepatuhan harus muncul dari dorongan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik Bukan disebabkan oleh adanya sanksi atau hadirnya aparat negara Sikap taat akan muncul pertama kali dalam diri sendiri apabila sudah menjadi kebiasaan Dimanapun berada tentunya akan selalu menaati norma yang berlaku Seharusnya kita taat pada aturan, taat pada norma Memang karena itu adalah tanggung jawab kita Bukan karena takut dengan sanksi, bukan karena takut dengan kepolisian dan lain sebagainya Nah maka kita harus melatih menjadi kebiasaan kita Bahwasannya kita taat patuh terhadap aturan Nah munculnya kesadaran diri untuk patuh pada norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat Itu harus kita biasakan sejak dini Oleh karena itu, alangkah baiknya jika kalian membina sikap dan budaya Yang pertama adalah budaya malu Yaitu sikap malu apabila melanggar aturan Misalnya malu jika datang terlambat hadir di sekolah Kemudian yang kedua Budayakan tertib Yaitu membiasakan bersikap tertib dimanapun kalian berada Misalnya mengikuti antrian sesuai dengan nomor antrian Tidak menyerobot antrian Itulah tertib namanya Kemudian yang ketiga Budaya bersih Yaitu sikap untuk berkata dan berperilaku jujur Dan bersih dari tindakan-tindakan kotor Misalnya tidak menyontek ketika ulangan atau ujian Itulah tiga budaya Ini adalah sederhana Namun jika tidak dilatih Akan sangat sulit Apabila sudah kalian latih sejak dini Maka hendaknya dan harapannya bisa menjadi kebiasaan Maka kalian pun juga akan terbiasa Untuk mentaati aturan-aturan yang lainnya Berikutnya Dalam kehidupan sehari-hari Masih banyak ditemukan perilaku tidak patuh terhadap norma Ada beberapa penyebab kesadaran terhadap kepatuhan pada norma-norma dalam kehidupan itu masih rendah Jadi kalau kalian amati Masih sangat banyak orang yang melanggar norma-norma dalam masyarakat Nah sebabnya ada dua Yang pertama adalah karena faktor pribadi Yaitu berkaitan atau sifat dan karakter dalam diri sendiri Yang belum memiliki kesadaran berlaku taat pada aturan Jadi ini memang dari pribadi masing-masing Masih belum ada kesadaran untuk berlaku taat terhadap aturan Yang kedua Faktor lingkungan Yaitu pengaruh lingkungan kehidupan Baik keluarga maupun masyarakat Yang belum memberikan daya dukung terhadap pembentukan watak patuh pada aturan Jadi ini faktor di luar diri manusianya itu Misalnya karena kurangnya perhatian dari orang tua Pergaulan dengan teman sebaya yang tingkah lakunya kurang baik Atau tinggal di lingkungan yang kurang teratur dan komuh Nah makanya Diusahakan kalian mencari lingkungan yang mendukung kalian untuk tertip pada aturan Jika memang pergaulannya itu tidak baik Maka jangan sampai kalian ikut-ikutan Cari lingkungan yang baik Berikutnya Dalam kehidupan di masyarakat Penetapan norma ada yang ditentukan oleh ketua adat Atau tokoh yang berpengaruh dalam masyarakat itu Ada pula yang ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama Atau nama lainnya konsensus Baik melalui musyawarah maupun melalui pemungutan suara Kenyataan seperti itu banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat Termasuk dalam lingkungan pergaulan di sekolah Organisasi atau negara Suatu norma dalam masyarakat Untuk menjadi aturan yang nyata Berlaku Perlu melalui proses sosialisasi Jadi ini adalah tata Tata aturan Atau tata urutan Suatu norma berlaku di masyarakat Pertama Aturan harus diketahui oleh anggota masyarakat Melalui pemberitahuan di media masa Penyuluhan atau penyebaran informasi Selanjutnya Peraturan akan diakui oleh anggota masyarakat Artinya Masyarakat akan merasa memiliki aturan tersebut Dan terikat oleh aturan Tahap berikutnya Aturan akan dihargai oleh masyarakat Suatu aturan akan dihargai Apabila masyarakat memahami Tentang tujuan dan manfaat norma itu Apabila masyarakat Menyadari bahwa aturan tersebut Memang diperlukan Dan memiliki manfaat bagi semua orang Maka aturan akan lebih mudah Ditaati Maka perlu Suatu aturan itu yang pertama Diketahui dulu oleh masyarakat Melalui penyuluhan Dan lain sebagainya Jika ini tidak dilaksanakan Maka masyarakat pun juga tidak akan tahu Apa pentingnya aturan tersebut Sehingga kalau tidak tahu pun Pada akibatnya Aturan itu tidak akan ditaati Namun kalau sudah diberikan sosialisasi Pemahaman kepada yang bersangkutan Yang membuat aturan Maka masyarakat pun juga akan Merasa memiliki aturan tersebut Dan terikat oleh aturan Itulah proses Menjadi aturan Contohnya Pada saat sekolah Sekolah kalian membuat aturan yang baru Tentunya Yang pertama akan diberitahukan dulu Kepada semua peserta didi Hal itu dapat dilakukan oleh guru Saat upacara bendera Atau dipanjang di papan informasi Atau juga bisa melalui surat edaran Setelah itu Kalian mengakui bahwa Aturan tersebut Mengikat seluruh peserta didi Dan menyepakati aturan tersebut Apabila aturan yang dibuat Memiliki tujuan dan manfaat yang besar Bagi diri sendiri dan orang lain Kalian akan menghargai aturan tersebut Pada akhirnya Kalian akan mentaati aturan itu Dengan kesadaran tanpa paksaan Dari orang lain Inilah proses Bagaimana aturan yang berlaku Ditaati oleh semua anggota masyarakat Dengan kesadaran Itulah contoh Sederhana Bahwasannya aturan itu Perlu disosialisasikan terlebih dahulu Sebelum menjadi sebuah aturan Setelah itu Diharapkan kalian Bisa terbiasa Membiasakan diri Untuk mentaati aturan Dimanapun kalian berada Entah itu di keluarga Di masyarakat Di sekolah Maupun di Lingkup negara Dan di lingkup bangsa dan negara Jika ada pertanyaan Atas materi kali ini Bisa ditanyakan dalam Forum kelas Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!